scripture telur ayong telurnya si ayong telurnya ayong keluar lagi telur ayok telur ayong 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 oke is ya lagi-lagi gua bosen banget eh udah ngelihat Lorayong terus dimana-mana ya telurnya si ayong udah bermunculan dimana-mana, dan udah banyak juga yang duplikasi, yang remake lagi, yang bikin lagi si telur ayong ini, ya, dan ngetek gue di Instagram itu udah banyak banget, dan gue udah bosen banget. Nah, guys, kali ini gue mau share untuk kalian ya, resep yang lebih enak. Menurut gue, daripada telur ayong. Dengan satu bahan yang ketika gue makan, gue juga gue terkaget-kaget. Ya, itu adalah ini. Again! Ini tidak di-endorse. Ini adalah cabai hijau dari Indofood. Biasanya kalau gue kan suka cobain yang ABC tuh. Kalau kalian suka nonton video gue, gue sering menggunakan produk yang ABC. Kali ini, sorry ABC, gue beralih ke Indofood. Ini way, 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 much much, much better daripada yang abisnya. Nih, udah gue pake, dan hari ini gue mau bikin telur! Bukan telur si ayong. Ini pelora wilgo sekarang. Lebih enak, lebih guli, lebih pedas. Ya, campur sama nasi, diaduk, let's get it done. Shall we? pesen makanan, tapi ongkosnya mahal. Oh? Mending bikin aja kali ya. Pake bumbu insta, gampang, praktis, dan tetap bisa enak. Selamat datang di Bumasak Insta. Nah, sekarang ayamnya kita potong dulu. Ini potongnya ya, agak ngasal aja. Potongnya agak kecil-kecil sedikit, karena nanti ini ayamnya akan jadi satu dengan si telur Wilgos. Bukan telur ayong. Ah! 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 Oke, next. Bukan Carlos. Kita bakal nyalain dulu kompornya. Terus kita tuang minyak. Ya. Tunggu sampai panas. Nah, kalau misalkan kalian gak mau pake minyak, mau lebih guli bisa menggunakan yang namanya margarin. Ya, yang murah, tapi ngebuat si ayam menjadi lebih gurih dan lebih enak. Tapi karena hari ini gue gak ada margarin, jadi gue pake minyak aja. Kita tunggu sampai panas. Oke, kita masukin ayamnya. Terus daun jeruknya. Ini optional nih. Tapi gue saranin pake daun jeruk biar wangi banget. Kita bakal masak ini sampai kecoklatan ya. Jangan lupa digaramin, guys. Wajib. Sekarang kita masukin si cabai hijau. Kenapa dikecilin apinya? Biar ini gak gosong. Karena ini udah mateng, guys. Udah ready to eat. Paham? Sekitar 2 sendok makan. Dan kita aduk-aduk. Wanginya itu lho. Kita kecilin ya. Terus sekarang waktunya kita taruh telurnya. Semoga gak busuk, please. 1, 2. Ingat! Garamin di setiap komponen bahannya. Ingat, guys. Apinya kecil aja at this point. Begitu taruh telurnya, apinya kecilin. Karena kita ingin masak pelan-pelan biar gak gosong. Dan telurnya pastikan matengnya setengah mateng lah. Nah, sekarang kita akan siapin nasinya sambil nunggu. Oke, sekarang ya. Lihat, ini udah beautifully cooked. Terus, tambahin bawang goreng. biar lebih gurih lagi. Oke. Ini emang looks-nya ya. Biasa aja. Tapi, rasanya. gulih, pedas, asin, creamy. Semua jadi satu. Ya. Yang penting sambil sama telurnya. Tapi, kalau kalian mau ganti ayamnya pakai teri, boleh. Pakai ikan, sapi, bakso, sosis, apapun. kuncinya di telur dan sambal hijau-nya. Dikasih daun jeruk sedikit. Jadi, kayak wanginya beda banget. Cobain. Let me know on my Instagram. Tag me. Kalau kalian buat ini. Dan, kalau kalian pernah bikin yang versi ayong juga. Yang bisa kalian nonton di sini. Let me know menurut kalian gimana. Enakan yang ini. Atau si ayong. Gue Will Ghost. Thank you banget untuk nonton video ini. Jangan lupa buat like this video. Subscribe channel gue. Dan juga share it to your fans. Bye-bye. It was a real bad dream.